Intro Tapi disini orangnya mudah bergaul, temannya banyak nge-milih-milih teman gitu Oke, tadi saya contohin ya, dia cek-cek lagi Earphone Iya Earphone Kemungkinan besar pemilik objek ini menurut kamu laki-laki atau perempuan? Kayaknya laki-laki deh Oke, menurut kamu karakter pemilik objek ini? Ya, pasti dia suka dengerin musiknya Oh iya, pastinya gitu Biasanya tuh orang yang bawa earphone itu kayak orangnya tipikal yang suka menyendiri ya Karena kan dia suka asik sama earphone-nya gitu Terus yang apa lagi? Kalau orang suka menyendiri artinya apa? Susah bergaul gitu ya Terus, terus sendiri, kalau dia suka menyendiri artinya Pendiem ya Terus artinya bisa dikembangin Dari musiknya artinya Dari musiknya Lebih mudah memendam perasaan daripada mengekspresikan Karena dengan mendengarkan musik dia dapat mengekspresikan dan mengeksplorasi perasaannya Orangnya sentimental juga Kemungkinan besar orangnya pendam juga Dan kadang tidak mau mengekspresikan apa yang dirasakan Sekarang gini, mbak kan udah objeknya Bisa mundur satu langkah gak? Nah, pakai logic aja ya Dua anak muda, satu separuh bayah Saya gak bilang tua ya, mbak Dua anak muda, satu separuh bayah Punya pria menurut kamu Berarti mengeliminasi mbak ini dong Nah, berarti kan tinggal dua posibilitinya Gampang kan cara mendeduksikan Cowok kan yang kuliah Dan tadi itu cuma ada anak muda Sama yang tadi kata mas Romi Laki-laki separuh bayah gitu kan Menurut kamu punya siapa? Mas itu Bener ya? Nah, gak kambang kan? Iya Oke Sekarang tinggal dua Tadi kan kamu ngacak-acak Sekarang saya ngacak-acak Saya kasih ini Oke, dibuka Jelaskan Yang dua mundur Nah, yang belum maju dua Cermin Oke Logic aja deh Iya kan? Iya Lihat dua remaining person yang tersisa Biasanya lebih ke perempuan sih Lebih ke perempuan loh Kalau lagi buat make up gitu kan Oke, udah obvious Ini punya kamu dong Iya dong Iya Iya kan? Ya udah selesai Gampang kan? Oke Nah, sekarang saya balik Ini kan objek misterius Iya Udah pasti punya Bapak dong Iya Kan kamu gak nyentuh Iya Saya sih pegang juga agak susah ini objeknya apa Bisa lipstick ya Pak ya? Gak pake lipstick Pak? Gak Sekarang dibalik Bapak ceritain karakternya Bapak Kalau tadi kan saya lihat objeknya Saya tebak karakternya dan pemiliknya Sebenernya orangnya Iya agak pendiam Selalu mengalah Selalu mengalah Termasuk sama istri? Iya Sahabat Oke Cinta sama kebersihan Cinta sama kebersihan? Oh Suka kerapihan Suka kerapihan Setiap hari Setiap hari Itu Di rumah Ya itu Semuanya bersih Wah keren Kerasi dari badan Tangan tuh Gak boleh Dan makan Bapak suka di dalam ruangan Atau di luar ruangan? Di luar ruangan Oke Perhatian ya Saat di luar ruangan Suka sendiri atau sama orang lain? Suka sama orang lain Sama orang lain Orang yang seperti itu Kenapa? Kosong Kamu tebak Objeknya Yang Ada disini apa? Kamu tulis ini amplifes ya Pengkang aja Oke Itu lah saya ambil Banyak objek Yang bisa dibawa orang loh Iya Iya kan? Bahkan seorang pria Bisa membawa objek wanita Walaupun kecil kemungkinan Bapak seperti itu ya Iya Tunjukin ke pemirsa di rumah Bener? Iya Bener ya? Bener Oke Oke Saya lihat gunting kukunya Wah iya bener Cluenya dia suka kerapihan Dia suka Kukunya gak bisa panjang-panjang Jadi ya Kemungkinan yang aku tebak tadi Saya kembalikan gunting kukunya Saya kembalikan gunting kukunya Terima kasih Maafkan Bapak boleh ngopi-ngopi lagi silahkan Terima kasih Terima kasih Dan Clara Terima kasih sudah bereksperimen dengan saya Terima kasih Yang paling penting Ini kartu nama saya Oh ya boleh Thank you Bagaimana saya dapat menembak karakter dari masing-masing pemilik objek itu Untuk menemukan siapa pemilik objek-objek tadi Dan untuk dapat mengetahui karakter mereka Saya menggunakan psikometri dan deduksi Objek yang kita miliki cukup lama Perlahan-lahan Behavior kita dan kebiasaan kita Akan dapat terlihat dari objek yang sering kita bawa Lalu bagaimana Clara dapat menembak apa objek yang ada di dalam amplop tadi Sebetulnya dengan melakukan beberapa kali terlebih dahulu Saya secara tidak langsung mencontohkan bagaimana cara melakukan prosesnya Dengan latar belakang Clara sebagai seorang aktris Tentunya akan mudah bagi Clara untuk mengadaptasi proses yang saya lakukan Itu kenapa Clara dapat menembak objek apa yang ada di dalam amplop tadi Terima kasih sudah menunggu saya Saya bawa sesuatu untuk Anda Apa itu? Sibuk apa sekarang? Sibuk baru selesai syuting Syuting apa? Syuting teles dari Cinta dan Rahasia Berapa episode itu? 60 kemarin Kamu jadi? Jadi Chika Adinya Gita, yang Kowel gitu Itu kamu yang pilih seris itu atau seris itu yang datang ke kamu? Waktu itu casting Terus kepilih yaudah Berarti kamu dipilih? Ya Tapi dalam hidup pernah gak kamu memilih sesuatu yang penting? Pernah Apa? Kayak mau kuliah jurusan apa? Kuliah Kuliah gitu aku pilih Mau jurusan apa Emang udah selesai? Udah Oke berapa tahun akhir selesai? Empat tahun Ambil apa? Psikologi Oh oke Satu lagi kita akan bereksperimen menggunakan mesin yang sangat kuno Mesin apa itu? Makanya saya menggunakan kunci Disini ada Apa yang dibuka? Menggunakan kunci Ini kan the oldest machine gitu kan Lock Sama pikiran kita Saya tahu yang mana yang ngebuka Sebentar ada tandanya soalnya Masalahnya kan kamu gak tahu Yang mana yang ngebuka dong Oke saya tahu ya Boleh di pinggirin tangannya Ada lima kunci dong Ada dua box Ya Jadi disitu ada kotak Dua Ada yang kecil Ada yang gede Yang kecil tuh kotaknya ada gemboknya Berarti kalau satu kebuka possibility nya lima di antara satu Ya That's why saya tambah beberapa possibility lagi Ini pakai kunci kombinasi Ada empat digit Berarti possibility nya ribuan dong Dikali lima Ini memang udah terkunci Dan ini gak akan kebuka dengan semua kombinasi Boleh coba masukin 666 misalnya gitu Soalnya aku coba ya Aku yang arang Udah Gak buka Tarik aja Enggak dong Atau 1, 2, 3 gitu 1, 2, 3 Enggak Oke Bawa palu Enggak lah In case ini gak berhasil Enggak bawa Kalau kamu lihat disini ada slot Iya Ini kotak yang lebih besar Masih kebuka Iya Kamu bawa barang-barang pribadi dong Boleh dilihat Dompet Dompet ya Nggak muat Nggak muat Apa Ada ID, card ID, card Uang Boleh masukin uangnya Uang Kartu member Iya boleh masukin kartu-kartu Ini ada Kartu mahasiswa Ini kartu member Terus foto Ini gak usah Gak usah ya Gak usah Ada apa lagi Kertas-kertas Oh, headphone-nya Masukin Oke Terakhir diminta HP aku yang dimasukin Jadi kalau misalnya kotak yang gak bisa dibuka Ya HP aku kan ada di dalam ya Gitu sempet panik juga sih awalnya Oke 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 Itu aja Saya mau nanya tiga pertanyaan Mau diganti gak? Nggak Yang kedua Yakin gak mau diganti? Nggak Yang ketiga Yakin gak mau diganti? Nggak Men Itu aja Bowe